Apa makanan Ustadz? Biasa. Apa minuman Ustadz? Air putih, teh manis, kopi sekali-sekali. Makanan Ustadz? Nasi. Kadang nasi minyak, kadang nasi kuning, kadang nasi merah. Ada makanan khusus? Nggak ada. Saya sampai hari ini sehat karena doa orang-orang sholim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain dikatakan, Kullu amrin zibbalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah. Kalau tidak dimulai dengan ucapan, Alhamdulillah. Kalau Tuhan memakai rambai, jangan dibawa ke kota Makkah. Ibu-ibu jangan melambai, berkah ceramah. Jadi tidak ada yang dibawa menghadap Allah. Hilang konsen saya, Ibu. Kullu amrin zibbalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah. Kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa abta' maka amal itu putus. Maka kita ingin amal kita petang ini bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah. Kita pun mengucapkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antara riwayat yang mengatakan ucapan yang afdal, yang baik, Alhamdulillahi alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Dengan pujian kepada Allah, maka sempurnahlah semua amal-amal salih kita. Laqarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ahabbu ilaya an asilin asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Itu disebutkan dalam kitab Al-Sahih Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Min Umuri Rasulillah Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Muhtasar Min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallama Wasunadihi wa'ayyamih Yang dikenal dengan Sohih Al-Bukhari Disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Berdisbah Meninggal tahun 250 Itu riwayatnya beliau sampaikan dari Sayyidina Abu Bakrini Siddiq Rupanya mikrofon belum dipasang Paksa ceramah diulang dari awal Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakrini Siddiq Orang salah satu di antara sepuluh Al-Mubasyaruna biljannah Dijamin masuk surga Dan dia dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dakhalal jannata min haisu sya'ah Dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai Ada orang masuk surga dari pintu babul rayyan Karena banyak puasa sunnah Ada orang masuk surga dari pintu babul jihad Karena mati berjihad visabilillah Ada orang yang masuk surga dari pintu babul salah Karena banyak solat-solat sunnah yang mulai Ada orang yang masuk surga dari pintu babil qadzi minal ghaiz Karena mampu menahan amarah Abu Bakr Siddiq kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Daripada menyambung sulat rahim dengan keluarga ku sendiri Jadi Al-Fakir Abdul Soman hari ini datang Bisa menyambung sulat rahim dengan para habaib Yang betul itu mana Pak Ustaz? Zuryat atau habaib? Rabbana hablana min ladungka zurriyah Zurriyah keturunan Karena kita cinta Cinta itu bahasa Arabnya hub Orang yang dicinta disebut dengan habib Kita cinta kepada kakeknya Darah yang mengalir di tubuhnya pun kita cinta juga kepada mereka Maka kita mereka kita sebut dengan para al-habib Habib atau habaib Pak Ustaz? Itulah bahasa Arab Kalau satu habib Kalau dua habibani Kalau tiga habaib Kalau satu kitab Kalau dua kitabani Kalau banyak kutub Kalau satu bait Kalau banyak Kalau dua baitani Kalau tiga buyut Beda sama bahasa Indonesia Kalau satu habib Kalau banyak habib-habib Tinggal diulang saja Jadi kalau ada yang mengatakan para habaib Maksudnya adalah dalam bentuk jamaah Kebetulan yang hadir ini banyak sekali Maka saya sebutkan Al-habaib Al-afadil Mata'anallahu bituli umurihin Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat barakah Dengan panjangnya usia mereka Sehingga mereka menerangi akal pikiran kolbu kita Dan dengan dekatnya kita dengan mereka Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kakek mereka Nabi besar Muhammad S.A.W Laisa minna Tidak termasuk golongan umatku Man lam yarham sabirana Orang yang tidak sayang kepada anak kecil Walam yarif syarafa kabirina Tidak hormat kepada yang tua Tidak sayang kepada anak muda Maka bukan umat Nabi Muhammad S.A.W Semua anak-anak muda yang hadir Anak kecil Maka saya sayangi semuanya Mudah-mudahan dengan rasa sayang saya itu Turunlah rasa sayang Allah kepada hati saya Kepada hati kita semua Ada pun yang tua-tua Orang-orang tua saya Bapak ibu Para alim Para ulama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengang Hadir pula bersama kita Bapak Kajari Di samping Pak Kajari ada Pak Dandim Di samping Pak Dandim ada Pak Kapolres Di samping Pak Kapolres itu dinding Tidak dapat saya sebutkan semuanya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah TNI Polri yang berhadir Sakpol PP Mudah-mudahan semuanya Mendapatkan pahala berjamaah pada kesempatan ini Kalaupun ada yang datang niatnya tidak berjamaah Maka sesungguhnya Orang yang duduk dalam majelis ilmu Pulangnya dia mendapatkan barokah ilmu InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Supir-supir truk yang lewat di depan juga mendapatkan barokah Cuman barokahnya gak banyak Ya sekitar satu menit lah Waktu dia lewat saja Kalau dia mau dapat barokah berhenti Tapi jangan Karena banyak bis di belakang ngantri Saudara-saudara ini muliakan Allah Majelis ini menjadi majelis bangkai Majelis busuk Majelis berulat Bernanah Berbau Kalau tidak disebut salawat Maka kita pun bersolawat Salawat banyak sekali Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala alih sayyidina ibrahim Allahumma barik ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Kama barak ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala alih sayyidina ibrahim Fil alamina innaka hamidun majib Disebut dengan salawat ibrahimiyah Karena di dalamnya ada menyebut Ibrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Ninnabiyil ummi Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa salim Disebut dengan salawat ummi Karena di dalamnya ada kata Muhammadin innabiyil ummi Ada salawat namanya Salawat al-Fatih Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Al-Fatih ilima uglik Wal khati bilima sabak Nasiril haqti bilhaq Al-Hadi ila suratikal mustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Ada pula salawat yang langsung disambungkan Dengan doa Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Salatan tunjina biha Minjamil ahwali wal afan Wa taqdilina biha jami'al hajad Wa tutahiluna biha Minjami'al sayyid Wa tarafauna biha Indaka ala darajad Wa tubaliguna biha Aksal rakyat Minjami'il khairati Fil hayati wa ba'dal mamad Innaka sami'un qaribu Mujibu da'wati Wa yaqadiyal hajad Ada pula salawat itu Yang disusun oleh Ulama pari ujung negeri maghribi Namanya Imam Al-Jazuli Disebut dengan salawat Dala'il al-khairat Ada lagi satu lagi ulama Dari maghribi menyusun Disebut dengan Imam At-Tazi Disebut dengan salawat itu Adalah salawat taziyah Atau disebut juga Saking cepatnya terkabul Disebut dengan salawat nariyah Karena dia seperti api Saking cepatnya menala Disebut dengan salawat nariyah Apapun salawat yang kita baca Sesungguhnya itu adalah Perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah wa mala'ika Tahu yusalluhuna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu Salluhu alaihi Salluhu alaihi Wasallimu tasliman Orang Maroko Kalau kita selesai makan Maka apa kata Sohibul bayit Sallat alaikumul mala'ika Malaikat semuanya sudah bersolawat Kepada kamu Illa Kecuali satu yang belum bersolawat Siapa? Jibril Kapan Jibril bersolawat? Nanti Begitu datang Tehmanis Sallat alaikum janiul mala'ika Semua malaikat sudah bersolawat Kenapa? Tehmanis sudah datang Artinya apa? Malaikat bersolawat Allah bersolawat Malaikat bersolawat Orang beriman bersolawat Apa tadi itu? Apa maksud Allah bersolawat? Inna allaha Allah bersolawat Allah menurunkan Ridhanya dan rahmatnya Wa malaikat tahu Malaikat bersolawat Malaikat memintakan kepada Allah Supaya turun rahmat dan rida Allah Kepada sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhina Wa kurrati ahyunina muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu kemudian kita bersolawat Ya Rasulullah Kami tahu cara merucap salam kepadamu Assalamualaika ya Rasulullah Assalamualaika ya Nabi Allah Assalamualaika ya Safwat Allah Assalamualaika ya Khaira Khalkillah Assalamualaika ayyuhannabiyu Warahmatullahi wabarakatuh Tapi kami tidak tahu bagaimana bersolawat kepadamu Maka Nabi mengajarkan Ada lima bentuk salawat Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dalam Suhaib Muslim Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari Dalam kitab Suhaib Al-Bukhari Dikumpulkan oleh Ustadz Abdul Somad Dalam buku 99 Tanya-jawab solat Dapatkan di toko berikut Lengkap dengan nomor handphonenya Ujung-ujungnya jual buku juga Bisa di download gratis Di internet Silahkan cetak Bagikan kepada jamaah Murid-murid terserah Tapi jangan ditulis di sampulnya Coblos nomor sekian Ada ibu-ibu rupanya Ibu-ibu sehat? Masya Allah Tabarakallah Ilang bahan ceramah saya Darajat dalam hadis artinya anak tangga Jadi satu kali salawat Sepuluh anak tangga Satu kali salawat Dua puluh anak tangga Tiga kali salawat Tiga puluh anak tangga Siapa yang mau dihapuskan dosanya Sepuluh kebaikan Naik darajatnya Dalam syurga Tidak ada solusi Selain banyak-banyak Bersalawat Saya bingung nih Pak Ustadz Kata jamaah Kata Ustadz Anu yang paling abdol Abdolul zikri Fa'alab anna Ula ilaha illallah Kata abah guru yang paling abdol Kalimat tani Dua kalimat Kha'afifat tani alal lisan Beringan di lidah Sakila tani fil mizan Berat pada timbangan mizan Timbangan hari kiamat Habibat tani ilal rahman Disukai Allah Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah ilazim Ada lagi yang mengatakan Man lazimal istighfar Siapa yang memperbanyak istighfar Ja'allallahu lahu min kulidikin makhraja Setiap kesempitannya diberikan solusi Wa min kuliham min faraja Setiap kesusahannya diberikan kelapangan Wa razaqahu min aithulayah pasif Semua rezeki-rezeki pendatangan Tanpa diduga Tanpa disangka Sementara Abaib mengatakan Perbanyak solawat Jadi mana yang kamu amalkan Itulah Pak Ustaz Saking bingungnya sampai sekarang Satu pun belum saya amalkan Amalkan aja semua Makanya dalam beberapa tariqat itu Sebenarnya ulama-ulama itu memilih beberapa bacaan-bacaan Jadi saya tanya kepada seorang mursyid tariqat Syaziliyah Beliau orang suriah Mendapat suaka politik di Turki Namanya Syekh Murabi Syekh Apa sebetulnya amalan-amalan ini Kebetulan Imam Abu Hassan As-Syazili memilih amalan-amalan Dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka disebut dengan tariqat Syaziliyah Kebetulan datang pula Imam Baha Udin An-Naksyabandi Memilih beberapa amalan-amalan Sunnah Rasulullah Disebut dengan tariqat An-Naksyabandi Kebetulan Wali Allah Syedih Abdul Qadir Al-Jilani Syedih Abdul Qadir Al-Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Memilih beberapa amalan-amalan Rasulullah Disebut dengan tariqat Qadiriyah Makanya kalau kita lihat Ada diantara amalan tariqat Beristighfar Bersalawat La ilaha illallah Istighfar ada dalilnya Man lazimal istighfar Siapa yang memperbanyak istighfar Ja'allallahu lahu min kulitiqin mahraja Segala kesempitan hidupnya diberikan solusi Wa min kuliham min faraja Segala kesusahan yang diberikan ke lapangan Wa razaqahu min a'ithula yahtasid Diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka Kemudian diajarkan bersalawat Salawat ada dalilnya Kemudian diajarkan La ilaha illallah Afdolul zikri fa'alam anahu la ilaha Jadi jangan bingung Ada perahunya namanya perahu Naqsyabandiyah Ada perahunya namanya perahu Syabtariyah Ada perahunya namanya perahu Qadiriyah Ada perahunya namanya perahu Syedhiliyah Ada perahu namanya perahu Darqawiyah Tapi lautnya tetaplah lautan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yang dituju tetaplah satu Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi Kita mau datang satu acara Yang datang naik mobil sampai Yang datang naik helikopter sampai Yang datang naik kapal selam sampai Yang datang naik ojek sampai Yang gak sampai siapa? Yang kelahi di jalan mempersalahkan jalan Kamu kalau cuma naik ojek gak akan sampai Kalau kamu naik kapal selam gak sampai Kan disana gak ada air gak ada pelabuhan Akhirnya selesai tablik akbar baru sampai Habis waktunya gara-gara kelahi Kita bersama dalam benteng Ahlus sunnah wal jama'an Ini badan manusia ini terdiri dari dua Yang kelihatan namanya zahir Yang tidak kelihatan namanya batin Makanya kita kalau mohon maaf Selamat hari raya idul fitri 1444 hijrah Mohon maaf zahir dan batin Saya setelah salaman kemudian saya pun pergi Mohon maizin Habib ya saya pergi dulu Ketika saya pergi yang nampak itu zahir Zahir artinya punda Yang kelihatan ini zahir Punda Batin Perut Baton Perut Ketika saya pergi perut saya kan gak kelihatan Maka disebut zahir dan batin Oh baru tahu saya itu zahir dan batin Pak Ustadz Gak usah dipermasalahkan Yang zahir yang kelihatan Yang batin yang tidak kelihatan Apakah orang-orang barat yang tidak beragama Yang tidak bertuhan Yang ateis Yang agnopsik Itu percaya kepada ruh Yang tidak kelihatan di dalam badan Percaya Dari mana buktinya orang barat itu percaya kepada ruh yang tidak kelihatan Buktinya kalau kapal mereka pecah Mereka berada di tengah lautan Mereka mengasih simbol minta pertolongan dari helikopter Nama simbolnya SOS SOS itu artinya Save our soul Save selamatkanlah Our soul Jiwa kami Mereka tidak mengatakan sok Save our body Badi badan kami Mereka mengatakan selamatkan jiwa kami Apakah orang Indonesia sebelum Islam datang percaya kepada ruh percaya Dari mana bisa dilihat dalam lagu kebangsaan Indonesia Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia raya Secinta ini dikatakan radikal anti NKRI Kita rakyat dimulihkan Allah SWT Jadi Masuk Jadi Jadi bahwa kita ini Siapapun dimanapun berada Dia tetap yakin Ada yang zahir Ada yang batin Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya menggelegar Padahal subuh tadi ceramah Siang tadi ceramah Ini ceramah yang ketiga Nanti malam ceramah yang keempat Kenapa menggelegar Baru masuk nasi minyak Lengkap dengan bebeknya Saya ditanya tadi Ustaz Somad Apa kesan Ustaz Selamat di Kalimantan Selatan Makanannya banyak sekali Saking banyaknya bingung kita mau dimakan Ini untuk yang zahir Apakah boleh kita tahan diri kita untuk tidak makan Datanglah seorang laki-laki Bernama Orang Persia Namanya Salman Al-Farisi Farisi diambil dari kata Persia Kalau dia orang Persia Al-Farisi Kalau dia orang Yaman Al-Yamani Kalau dia orang Maroko Al-Maghribi Kalau dia orang Makkah Al-Makki Kalau dia orang Madinah Al-Madani Al-Banjari Orang Banjar Lalu kemudian datanglah Salman Al-Farisi Ke rumah Abu Dardak Dipersaudarakan Nabi Yang ini orang Arab Abu Dardak Yang ini orang Persia Dipersaudarakan Nabi Apa kata Nabi Engkau bersaudara Wahai sahabatku Maka disebut dia dengan sahabat Nabi Bukan sahabat was Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kata istri Abu Dardak Abu Dardak mana Abu Dardak di dalam Kenapa dia tidak keluar Dia tidak makan berhari-hari Karena mendekatkan diri kepada Allah Dia tidak minum berhari-hari Karena dia sedang puasa sepanjang hari Dia tidak tidur malam Karena dia bertahajud Menempelkan keningnya ke lantai Dia tidak mendekati istrinya Karena dia menganggap istri itu Hanya menjadi penghalang Antara dia dengan Allah Apakah Salman mengatakan Suamimu Mantap Lanjutkan Kata Salman Mana Abu Dardak Disiapkan makanan Karena kalau ada tamu dimuliakan Makan Siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat Muliakan tamu Maka disediakan makanan Silakan makan Abu Dardak Silakan makan Salman Maka Salman pun sudah mau makan Bismillah Apa kata Salman Aku tidak akan makan Sebelum kamu makan Dipaksanya untuk membatalkan puasa sunatnya Karena dia mendengar dari istri Abu Dardak Bahwa ini orang tidak makan Apa kata Salman Al-Farisi Innala jasadika innali jasadika alaika hakan Jasadmu punya hak Kasih dia makan Innali aynika alaika hakan Matamu punya hak Kasih dia tidur Innali ahlika alaika hakan Isterimu punya hak Kasih haknya Beri dia perhatian Beri dia kebutuhan Beri dia nafkah Siapa yang tidak memberikan hak Siapa yang tidak memberikan hak Maka sesungguhnya dia adalah Orang yang Zol Orang yang Zolib Maka jadi kalau Oh Baru kami paham Kami sangka selama ini Usa-Sumat ini kurus Karena banyak puasa Enggak Saya kurus ini bukan Karena puasa tiap hari Ini memang sudah takdir Banyak jamaah yang kasihan sama saya Ini sebelum tau Siah dikasih Makan dikasih Susu kedelih dikasih Assalamualaikum Ustaz Samad Waalaikumsalam Saya termasuk yang prihatin Kasian dengan Ustaz Iya pak Apa yang bisa saya bantu Ustaz jangan tersinggung ya Iya Saya ini dokter Pak Ustaz Masya Allah Tabarakallah Yang orang tulisannya susah dibaca itu kan Ada apa Pak dokter Gini Pak Ustaz Samad Kami ingin supaya Ustaz Tetap berdakwah dalam keadaan sehat Jadi saya sarankan Ustaz Supaya tambah berat badan sedikit Gimana caranya Pak dokter Tolong Ustaz minum susu kental manis Satu hari Tiga saset Pagi, siang, malam Baiklah Saya berilah 90 saset Pagi satu, siang satu, malam satu Pagi satu, siang satu, malam satu Selama satu bulan Selesai Timbang Enggak nambah Assalamualaikum Pak dokter Tom Salam Saya sudah milum satu bulan Full nasehat dokter Kok gak nambah Kalau gitu Pak Ustaz Syukuri aja Itu sudah takdir Allah Jadi saya mau kasih kepada Bapak Ibu semua Yang penting Badan kita sehat Jangan pedulikan omongan orang Kalau kita dengar Omongan orang Dunia ini sebetulnya Sederhana, simpel Yang sulit itu Mikirkan omongan orang Kalau kita kurus Apa kata orang? Gak makan ya Kalau kita gemuk Apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas Bukan ke samping Capek kita mikir Yang penting kita sehat Bisa beribadah Selesai Anjing menggonggong Kapilah berlalu Mana gambar saya tadi Kok hilang? Sudah takkan dimuliakan Allah SWT Itulah makanya Kita tadi Diberikan Masya Allah Tabarakallah Mata kita ini Suka kepada yang enak Indah Yang cantik-cantik Maka diberikan kebutuhan Zahir mata Melihat makam Rasulullah S.A.W Di bawah Al-Qubbatul Khadra Ada makam Sayyidina wa Mawlana Muhammad Sayyidul Qawnaini Wassafanain Maka kita ucapkan nanti Mudah-mudahan panjang umur Sehat badan kita Masuk ke dalam Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Nabi Allah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Khaira Khalkillah Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah bentuk dindingnya Masya Allah Tabarakallah Ada lubang-lubang Saya berusaha mengintip Apa yang ada Saya tengok ada kelambu Warna hijau Terbuat dari sutra Tak lama langsung Haji-haji 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 Lalu kemudian Disana ada Ka'bah Mata kita enak Melihatnya Dan ternyata Nanti begitu direkam Apa komen Orang nanti keluar Ini ceramah saya ini Direkam dan di upload Di channel Ustadz Abdul Somad Official Subscribe, like, share And comment Mereka nanti akan Berikan komen Ustadz Somad Di Taman Raudah Ustadz Somad Di Taman Raudah Ustadz Somad Di Taman Raudah Ternyata di belakang Adalah Mihrab Nabi Ketika menjadi imam Makamnya Rasulullah S.A.W. Di sebelah kiri Mabayna baiti Wa mimbari Antara rumahku Dan mimbarku Disamping ini Ada mimbar Raudatun Min riadil jannah Ada satu Dari taman-taman Surga Dan sekarang Kita sedang berada Di Raudah Jadi siapa yang belum Sampai ke Raudah Raudah sini aja dulu Maka barokah Doa Parahabaib Sampai kita Ke Raudah Apa tulisan Di Raudah ini Di tiang sebelah kiri Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Assalatu imaduddin Salat adalah Tiang agama Di tiang sebelah kiri Dikatakan Salat adalah Tiang agama Tiang agama Zayyannas sama'ad dunia Bizinatinil kawakib Kami hiasi langit Masya Allah Ditunjuk langit Langsung nampak lagi Bizinatinil kawakib Dengan bintang gemintang Orang kalau sudah melihat Eh mati lampu Orang kalau sudah melihat Bintang gemintang Di tengah malam Apa kata dia Masya Allah Tabarakallah Indahnya malam Mata perlu keindahan Perut perlu makanan Hidung perlu yang Harum-harum semerbak Maka para habaib Para guru Ustaz Somad Pakai dulu minyaknya Minyak harumnya Parfumnya Begitu salaman sama'ad Maaf Tadi saya cium tangan Ustaz Abdul Somad Wanginya Dia gak tahu Baru dioles Beda dengan Sayyidina Muhammad S.A.W. Ada anak kecil Umurnya 10 tahun Dibawa oleh ibunya Namanya Ummu Sulayn Ya Rasulullah Aku tidak kaya Seperti sipulan Yang bisa memberikan Ontah Aku tidak kaya Seperti sipulan Yang bisa memberikan Kebun korma Aku hanya punya Seorang anak laki-laki Jadilah dia Sebagai khadim Pelayanmu Ya Rasulullah Anak itu bernama Anas bin Malik Anas Apa kata Nabi S.A.W. Allahumma aksir amwalahu Wa awladahu Banyakkan hartanya Banyakkan anaknya Waj'alhum min ahlil jannah Banyakkan anaknya Itu menunjukkan Banyakkan juga istrinya Karena tak mungkin Anaknya banyak Meninggal lah istrinya kan Mohon maaf ya Bu Waj'alhum min ahlil jannah Dan doa Nabi dikabulkan Allah S.W.T Apa yang terjadi Semua kebun orang Panennya setahun sekali Kebun Anas bin Malik Panen setahun dua kali Barokah doa Nabi Aksir amwalahu Banyakkan hartanya Jadi kalau ada orang Islam Tidak memperdulikan harta Pak Haji Gimana ruko Pak Haji Gimana kebun Pak Haji Gimana tambang batu bara Pak Haji Gimana tambang emas kemarin Saya sudah meninggalkan Itu semua Pak Ustaz Itu hanya menghalangi Saya dari Allah Ini Islamnya Snoghur Gronyi Yang ingin supaya Umat Islam ini Biskin Susah melarat Sahabat Nabi Didoakan Nabi Aksir amwalahu Banyakkan hartanya Kita bangga Di majlis Rawdoh Apa yang membuat kita bangga Gedungnya Megah Mewah Cantik Terang Benderang Dindingnya mengingatkan kita Kepada Makkah Al-Mukarrama Al-Madinah Al-Munawwara Tadi nampak saya gelap Waktu masuk kemari Begitu selesai makan Terang Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mata Perlu yang indah-indah Bagaimana dengan telinga Telinga kita juga Dimanjakan Dengan yang indah-indah Mawla Mawlaya Salli 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 selamat menikmati selamat menikmati di tengah lapang saya nyanyikan 3 album ternyata orang yang gak suka dengan salawat keras-keras ini salawatnya pelan tapi kalau sudah nyanyi lagu-lagu maksiat suaranya menggelegar tidak sesuai pita lehermu diciptakan Allah untuk bertasbih menyebut Allah takmir, takmir, tasbih maka pakai dia untuk memuji Rasulullah s.a.w Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ashri li zalimin bi zalimin wa ashridina min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dari ujung mata ujung kepala sampai ujung kaki perlu diberi kenikmatan-kenikmatan husnul nazar kenikmatan yang paling indah adalah bukan memandang pemandangan bukan memandang gunung bukan memandang bukit bukan memandang danau bukan memandang laut pemandangan yang paling indah adalah wujuhun yawma'idhin nazirah pada saat itu wajah berkilau cahaya ila rabbihah nazirah ketika memandang Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita memandang Allah di surga jatuh bersama sayyidina wa'ulana muhammad nonton bola kalau sendirian kan enak makanya ada nonton barang jam 2 malam kita sholat usalli sunnat tahajud karena pesan habib pesan abah guru kalau tahajud itu tengah malam lagi sepi lagi sunyi Allah kenapa dia enggak nonton di rumah sendiri ada TV besar kenapa dia mesti nonton di warung kopi enggak ada lo enggak rame guys begitu juga nanti kita di surga enggak mau masuk surga sendirian saya mau masuk surga dengan pak wakil bupati pak bupati pak usat masuk juga pak dandir kemarin kami naik ke pegunungan meratus bolak balik jalannya tertidur buka mata masuk lobang lewat jembatan hampir masuk ke sungai sampai ke dalam saya lihat pak dandir saya ragu mau nya pak di samping ada baju dandir soalnya pernah juga saya sapa orang itu pak dandir mohon maaf pak ini bajunya aja masuk masuk ke dalam nasyaallah tabarakallah pak kapoles dengan segenap kemampuannya kita kami-kami yang gak berseragam ini pak ngeliat bapak-bapak pakai seragam hadir di majlis datang ke majlis ke maulid itu kami bangganya luar biasa betul gak bapak ibu bangga kita kalau mereka lah yang azan di masjid-masjid saya yakin masjid ramai penuh kenapa masjid ini kosong yang azan orang-orang yang udah mau sakratul maut ayy'alas-salam coba kalau yang azan ayy'alas-salam semua kapolsek kapolres datang kenapa yang azan kapolda ayy'alas-salam mereka semuanya siap Islam ini hebat karena panglima perangnya solahuddin al-ayyubi Islam ini hebat karena muhammad al-fatih Islam ini hebat al-islam ya'du'alai kenapa usir abu somat ini menggelegar berapi-api son sistemnya mantap karena ada pak kapolres ada pak dandim Kita bangga luar biasa Kita doakan mereka istiqamah Mata menikmati gambar Menikmati wajah habaib Menikmati lukisan Menikmati raudah Telinga menikmati bacaan Al-Quran dari Qori kita Asli putra daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kadang di tempat lain wajinya Masya Allah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Begitu ditanya Itu Qori dari mana? Dari sini? Enggak bau saat pemain naturalisasi Asli putra daerah Asli kebanggaan kita Allahuakbar Telinga kita dimanjakan Dengan maulib, dengan salawat, dengan bacaan Quran Mata kita dimanjakan Tapi ada di dalam jiwa kita ini yang merindukan Kalau dia tidak diberi makanan Dia akan kering, kerontang, dan mati Bunga-bunga ini kalau tidak disiram dengan air Dia akan kekurangan cairan dan mati Tapi bunga ini tidak akan mungkin mati Karena ini bunga plastik Ibu-ibu bukan main lagi Peduli kepada wajahnya Supaya apa? Glowing Kamu kok bercahaya minum apa? Saya minum jus bongkoang Kamu pakai apa? Pakai macam-macam dipakai Sampai akhirnya radiasi kulit Saudara ku yang dimuliakan Allah SWT Apa yang menenangkan jiwa kita ini? Yang pertama adalah Menenangkan jiwa tidak lain Tidak bukan adalah Mendekankan diri kepada Allah Dengan zikir Dengan banyak berzikir Mengingat Allah Maka hati menjadi tenang Hati ini seperti perahu Di tengah gelombang pasang Di tengah lautan Ombaknya besar Karangnya tajam Dipukul ombak Di empas gelombang Tapi begitu datang zikir Tenanglah dia Itu mengapa orang yang diganggu jin Hantu setan Kerasukan itu Dibacakan zikir Ustaz Soman besok tolong datang ke rumah sakit ya Baik Saya pun datang ke rumah sakit Langsung dipakaikan jas Warna biru langit Pakai jas warna hijau Masuk ke dalam Silahkan masuk Ustaz Silahkan masuk Saya lihat di pintu tertulis I-C-U Bapak-bapak enggak masuk Enggak Ustaz aja Begitulah mereka menghormati saya Andai ada yang punya penyakit menular Saya mati duluan Masuklah saya ke dalam Mana yang mau kita doakan Ini Pak Ustaz Mana telinga sebelah kanannya Ini Siapkan kursi Saya pun duduk A'azubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki wa middini Iyaka na'ambudwa Iyaka na'sta'inu Dina suratul mustaqima Suratul ladina Ana'am ta'alaikimu Alil ma'adhuw Alikim Waladhalil Amin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad U'izuka bi kalimatillahi Tamati min kulli syaitani Wa hamati wa min kulli a'inil lama Bismillahirrahmanirrahim 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 Menleleh air matanya Dokter Pak dokter sini sebentar Kenapa dia nangis? Selama ini Kalau Ustaz Somad Dia datang Dia cium tangan Selama ini Kalau Ustaz Somad Datang Dia peluk Laki-laki Bukan peluk Selama ini Kalau Ustaz Somad Datang Dia akan senang Tersenyum Sekarang Dia tidak bisa berdiri Tangan tidak bisa Dia ulurkan Senyum pun Dia tidak bisa Maka satu-satunya Respon adalah Air mata Ternyata Merespon Dengan doa Itu yang Mesti kita bisikkan Ketelinganya Sekarang Tiba-tiba Ada orang tua Di ruang ICU sakit Datang Anaknya Bukannya membacakan doa Membawakan handphone Langsung TikTok dulu ya Pak Hari ini Bapak boleh tersenyum Hari ini Ibu boleh tertawa Tapi itu akan terjadi Pada anak kita Kalau tidak Kita biasakan Dengan Zikir Zikir itu apa Pak Ustaz? Istighfar zikir Salawat zikir Baca Quran zikir Tasbih zikir Takmid zikir Takbir zikir Semua bacaan-bacaan Yang mengingatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah zikir Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illa Allah Wallahu akbar Wala awla Wala quwata Illa billah Il-Aliyil-Azim Ada pun masalah Buka mata Tutup mata Itu teknisnya saja Ada yang mengatakan Zikir itu lebih khusus Kalau pejam mata Tergantung otaknya kemana Kalau kita buka mata Melihat masjid Nabawi Hati kita ketenang Kita tutup mata Kita membayangkan Sedang berada di makam Rawdha Hati kita tenang Kita buka mata Makanya dalam tarikat Ada yang disebut dengan Rabitatul Qulub Hatinya terikat dengan apa? Rabitatul Rawdha Hatinya terikat dengan Rawdha Rabitatul Kaabah Hatinya terikat dengan Kaabah Allah tidak ada di Kaabah Allah tidak berada di Rawdha Allah mawujud Bila makan Allah sudah ada Sebelum tempat itu ada Maka dia tidak berubah Kalau dia berubah Berarti bertentangan Dengan sifat 20 Muhalafatuhu lil Hawadis Jadi kita mengingat sesuatu Ya ayuhal lazina amanu Taqullah Hay orang beriman Hendaklah kamu bertakwa Takut kepada Allah Wa kunu ma'as sadiqin Bersama orang-orang yang benar Bersama orang-orang yang jujur Bersama para abaib Bersama abah guru Kalau bahasa orang sekarang Ada auranya Ada energi positifnya Terserah mau pakai apa Tapi yang jelas Ada orang-orang yang Kalau kita lihat wajahnya Kita menjadi ingat Allah subhanahu wa ta'ala Saya belum pernah ketemu Orang yang ngomong gitu Ke saya Ustaz sama Saya kalau melihat wajah Ustaz Saya jadi ingat Allah belum pernah Selalunya Ustaz Saya kalau melihat Ustaz ingat Youtube Yang saya khawatirkan Ustaz Saya kalau melihat Ustaz ingat Saya proposal kemarin Kun ma'allah Hendaklah kamu bersama dengan Allah Ilam ta'kun ma'allah Kalau kamu belum sanggup Mampu bersama dengan Allah Maka hendaklah Kamu bersama dengan orang-orang Kalau kamu bersama dengan dia Kamu serasa bersama Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa gambar Abah guru di pasar Walaupun sudah meninggal dunia Karena ada orang-orang Kalau mendengar majlisnya Saya bertamu ke rumah orang Videonya 24 jam zikir Abah guru Kenapa? Karena kalau mendengar itu Hati saya tenang Ustaz Inilah ketenangan yang hakiki Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Suatu ketika saya Waktu masih ngajar Tiba-tiba datangnya terlalu cepat Jam 7 udah nyampe Karena gak ada macet Cepat sampai Ada satu pegawai Ibu-ibu Alhamdulillah Ustaz Soma sudah sampai duluan Selama ini mau nanya Tapi segan Ada yang mau saya tanya Pak Ustaz Mumpung orang belum datang Bisa 4 mata Pak Ustaz Jangan kan 4-3 pun bisa Apa masalahnya? Gini Pak Ustaz Iya Tapi Ustaz Tapi Ustaz yang cerita ke yang lainnya Gak apa-apa Saya kalau dengar lagu danglut Itu hati saya tenang Bukankah orang Ngisap ganja juga tenang? Ya Kok tau? Berarti pernah Bukankah orang yang pakai narkoba Sabu-sabu juga tenang? Bukankah orang yang minum komar juga tenang? Bukankah orang yang berselingkuh itu tenang? Buktinya apa? Itu adalah lagunya Selikuh itu indah Eh Ustaz dengar lagu Saya gak dengar Orang mutar masuk ke teringat saya Saudara-saudara yang dimulaikan Allah SWT Itu semuanya ketenangan palsu Ketenangan KW Ketenangan dari setan Ketenangan dari Allah adalah Dia yang menurunkan ketenangan Kedalam hati orang yang beriman Makanya kata Nabi kepada Bilal Arihna ya Bilal Arihna ya Bilal Kami sudah lelah dengan kehidupan ini Berikan kami ketenangan Oh hai Bilal Nabi kalau sudah gitu Kata Bilal Maksudnya cepat komat Cepat komat Kada komatil salatu Kada komatil salat Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Di mana ketenangan itu dapat Ketenangan didapatkan dalam salat Allahu akbar Hai Abdul Somad kau besar selama ini Tidak Allahu akbar kabira Kau dipuji-puji orang selama ini Bukan Kau orangnya suci dan bersih tanganmu Dicium orang Tidak Hari ini kau sedang menghadapkan wajahmu Kepada pejabat Kepada penguasa Kepada orang kaya Tidak Tapi jangan nanti Solatnya malah seperti ini Tidak Kau belajar solat di mana Tadi kata Ustaz Somad Bukan Bukan itu maksud saya Solat itu menenangkan jiwa kita Inna solati Wanusuki Wamahyaya Wamahati Lillah Solat Zikir Zikir dalam solat Tapi zikir bukan solat Nanti banyak orang yang gak solat Ketika ditanya Kamu gak solat Yang penting ingat Allah Ini fenomena begini sudah banyak Saya datang halal di alal di kantor Ustaz Somad Besok tolong halal bihalal ke rumah saya Insya Allah Apa tema kita Solat Loh Halal bihalal kok solat Besok yang datang ini orang dari kantor Pak Ustaz Mereka ini sudah gak solat lagi Ayyala solat Mereka tetap buat laporan Pas ditanya Ente gak buat laporan Ente gak lapor ke masjid Ingat pada Allah Yang penting hati kita ingat Makanya kata Nabi SAW Tidak ada habaib yang tidak solat Karena kakek mereka tidak pernah meninggalkan solat Pingsan Nabi Muhammad SAW Disiram dengan lima kirbah Kirbah adalah kulit kambing yang dijaib Diisi dengan air Disiramkan ke wajah Rasulullah SAW Dan ketika mereka terbangun Apa kata Rasulullah Bawakan aku solat berjamaah ke masjid Kita begitu pingsan disiramkan Langsung lontong sayur Sudara aku yang dimuliakan Allah SWT Maka solat Solat Assolatu imaduddin Lalu kemudian dalam solat Kita mendapatkan ketenangan Di dalam solat Dalam tasbih Dalam ta'amid Ditempelkan kening ke lantai Subhanallah Kenapa bersujud itu tenang Karena oksigen masuk ke otak Dari mana oksigen masuk ke otak Oksigen masuknya melalui darah Siapa yang menyemburkan darah Darah disemburkan oleh jantung Itu orang yang jantungnya normal Tapi kalau ada utang Jantung ini berdegup berdetak Maka dikenal dengan serangan Jantung mendadak Maka jangan dikasih kabar berita Tanpa ada pemberitahuan Kenapa darah menjadi berat Karena ada kolesterol Santan Minyak Gula Kurangi gula Banyak-banyak minum air putih Kata dokter Tapi para habaib Para ulama Abah guru Kenapa sehat walafiat Karena mereka banyak puasa sunan Luar biasa Lalu kemudian kita banyak bersujud Karena pada saat sujud Jantungnya di atas Otaknya di bawah Kok gitu Pak Ustaz? Iya Jantungnya di atas Otaknya di bawah Teman saya waktu berdiri pun otaknya di bawah Pak Ustaz Di mana? Di lutut La'uzubillah Otak kita masih di atas Kita masih mengedepankan otak Kita masih beribadah kepada Allah Masih berpikir kepada Allah Subh'ana rabbiyal a'la wa bihamdi Subh'ana rabbiyal a'la wa bihamdi Subh'ana rabbiyal a'la wa bihamdi Kata Imam Al-Hasan Al-Basri Jangan lebih 12 kali Apalagi kalau sampai jadi imam Kalau jadi imam lebih 12 kali makro Selama-lamanya dia pasang Begitu makmum selesai Hilang terbang melayang Nabi SAW Kalau dia jadi imam Biasa-biasa saja Tapi katanya Pak Ustaz Nabi itu Pernah sujud lama Sepanjang ayatnya Tahajud di waktu malam Tegak sampai bengkak kakinya Tahajud saat sendirian Ditanya oleh Mengapa engkau solat begini lama Begitu panjang Ayatnya ya Rasulullah Dosa yang lalu Yang akan datang Yang sekarang sudah diampunkan Allah Mengapa engkau solat Begitu lama Tegak berdiri Ayatnya panjang Apa kata Nabi Aku ingin menjadi hamba Allah Yang bersyukur Bukan bersyukur Bersyukur Tidak hanya sekedar Alhamdulillah Wasyukrulillah Tapi menenangkan hati Dengan solat Solat sunat Obliyah Ba'diah Tahajud Duhah Witir Bahkan Nabi ada solat Yang tak tahu Entah solat apa namanya Nabi diundang Oleh sahabat makan Setelah makan Selesai Nabi tanya Aina turidu an'usalli Dimana kau mau aku solat di rumahmu Lalu orang itu menunjukkan di pojok rumahnya Nabi solat di situ dua rakaan Setelah solat dia berdoa untuk sahibul baik Tidak ada yang tahu solat apa namanya Itu adalah solat sunat sebelum doa Afdal solat sunat dua rakaat Sebelum mendoakan orang lain Jadi kalau ada orang mengatakan bingung Ini solat apa ini Banyak sekali solat-solat Nabi ada menyebut nama Ada yang tidak menyebut nama Bahkan tahyat al-masjid Itu pun tidak disebut nabi namanya Nabi hanya mengatakan Iza lakala ahadukumul masjidah Kalau kamu masuk masjid Fala yajlis Jangan duduk Hatayusollirak Hatayini Sampai solat sunat dua rakaat Kan kalau gak dikasih nama Tahyat al-masjid Kan repot sekali Kamu solat apa tadi Saya tadi solat Apabila kamu masuk masjid Maka janganlah duduk Kecuali solat dua rakaat Kamu itu ada solat apa Di rumah orang itu Saya tadi solat Apabila kamu dikasih makan Maka setelah makan Itu doakanlah dia Maka solatlah dua rakaat Memperbanyak solat menenangkan jiwa Ada seorang Zuryat Rasulullah S.A.W Digelar dia dengan Al-Imam Al-Sajjad Sajjad diambil dari kata sajid Sajjid dari kata sajid Bersujud Sajjid Sujud Sajjad Orang yang banyak sujud Kata Imam Az-Zahabi Dalam kitab siyar A'lam An-Nubala Satu hari dia bersujud Al-Fasajdah Seribu kali sujud Seribu kali bersujud Nabi S.A.W punya anak perempuan Namanya Sayyidatuna Fatiman Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki Namanya Sayyidina Al-Hussein Sayyidatuna Hussein punya anak laki-laki Namanya Sayyidina Ali Untuk membedakan antara nama Kakeknya Ali Cucunya Ali Maka cucunya itu bergelar dengan Imam Zainal Abidin Zainal Perhiasan Abidin Ahli ibadah Disebut dengan Zainal Abidin Karena dia perhiasan para ahli ibadah Disebut dengan sejat Karena banyak sujud yang luar biasa Andai kita tidak bisa sujud beliau Paling tidak sujud-sujud itu Kita nikmati Subh'ana Rabbiyal A'la Wabihabdi Subh'ana Rabbiyal A'la Wabihabdi Sekarang banyak orang sujudnya Seperti stempel pos Di kantor pos Bahkan dia pun tak sadar Tahap yang dia ucapkan Solatnya seperti Kumur-kumur Seperti dapat Gorengan panas Bahkan ada pula yang Solat mulutnya tak bergerak Sama sekali Allahu Akbar Tahap yang dia baca Ada seorang sahabat Namanya Khabbab Ibnul As Ya Khabbab Apakah kau pernah jumpa Nabi? Ya aku sahabat Nabi Apakah kau pernah melihat Nabi solat? Aku pernah melihat Nabi solat Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak Atau tidak bergerak? Aku melihat Nabi solat mulutnya bergerak Dari mana kau tahu Nabi itu Kalau solat mulutnya bergerak? Bittira bilih yati Karena jenggotnya bergoyang Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang Rahangnya bergoyang Masya Allah Ini truk yang bergoyang Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Di antara yang menenangkan jiwa kita adalah zikir Yang menenangkan jiwa kita adalah solat Yang menenangkan jiwa kita adalah Mujala satus salihin Duduk dengan orang-orang sal Beruntung orang pemangki Betul? Apa beruntungnya? Dia tidak perlu menunggu tablik akbar Dia tidak perlu menunggu tanah lapang Ramai izin segala macam panitia Tidak perlu menunggu maulid Nabi Tidak perlu menunggu israq merah Tidak perlu menunggu tahun baru hijrah Tidak perlu menunggu halal bi'halal Hadir ke majlis rawdoh pemangki Ketenangan jiwa akan datang Cawannya sediakan Gelasnya sediakan Airnya akan turun Gelasnya ada di majlis rawdoh Hatimu galau Semakin besar kota Semakin hebat Metropolitan Semakin banyak Diskotik nightclub Kenapa? Orang di kota besar Stres Di kantor Ditekan atasan Pulang kerja macet Kena tilang Di rumah ditekan istri Akhirnya karaoke Sudah nyanyi tiga lagu Empat lagu Happy metal R&B Rock Enggak juga tenang Makan pil cacing Obat gila Makan narkoba Baru agak tenang Fly Begitu dosis habis Kumat lagi Akhirnya pergi ke psikolog Psikolog saya tenang Kacau pikiran saya ini Saya sudah gak bisa tidur Kena penyakit insomnia Padahal rumah ada Mobil mewah Hidup tenang Tapi hati tidak tenang Jiwa saya melayang Kata psikolog dalam hati Masih syukur Kau begitu baru dua hari Aku sudah dua bulan Kayak gitu Mana ada manusia ini Yang tidak menghadapi masalah Dunia ini tempat masalah Yang tidak ada masalah itu Cuman orang gila Makanya orang gila banyak sehat Orang sehat kena covid Orang gila sehat Walafian Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Tidak ada yang bisa Menenangkan jiwa Kecuali dengan duduk Mujalah satu solehin Saya Kalau datang Dimana-mana Saya tidak mau Datang langsung ceramah Gak mau saya Usah sama nanti langsung Datang ceramah Gak Saya mau duduk dulu Dengar baca Qur'an Dengar kata sambutan Dengar nasihat Para habaib Buat saya penceramah Nomor sekian Baru saya maju Apa Merasakan ketenangan Bersalaman Cium tangan Muhanaqah Musafahah Bersuka cita Bercengkrama Bertanya Apa kabar Habib Sehat Apa kabar Abah Guru Sehat Doakan saya selalu Insya Allah Latansani min husni Da'matikum Insya Allah Begitu Itu resep saya Jadi kalau ada orang Bertanya ke saya Usah sama ini keliling Kesana kemari Kesana kemari Saya ngeliat jadwal ustad Aja capek Gak usah dilihat Apa makanan ustad Biasa Apa minuman ustad Air putih Teh manis Kopi sekali-sekali Makanan ustad Nasi Kadang nasi minyak Kadang nasi kuning Kadang nasi merah Ada makanan khusus Gak ada Saya sampai hari ini Sehat Karena doa Orang-orang soleh Duduk bersama orang soleh Itu bagi saya Cas Ibarat baterai Sudah low bed Tapi begitu duduk Langsung Padahal itu tadi Sudah lesu Letoy Loyo Lunglay Lemas Tapi begitu duduk Dengan para habaib Bangkit semangat Lagi luar biasa Tadi saya maunya Duduk aja di bawah Kata Pak Wabuk Maju Pak Ustaz Saya tanya Habib Boleh Habib Laksanakan Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Maka ibu-ibu Mesti punya majlis Bapak-bapak punya majlis Karena kalau tidak Kita akan semajlis Dengan setan Orang yang semajlis Dalam majlis maulid Jauh daripada setan Begitu dia sendiri Setan datang Samping sendirian Sendirian masuk neraka Kalau kamu berdua Dengan orang soleh Bertiga dengan orang-orang soleh Berempat dengan orang soleh Turun ketenangan Mereka diliputi Rahmat Allah Mereka dikelilingi Oleh para malaikat Mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat Majlis rautah ini Berapa kali Sohibul hajat Seminggu sekali Harinya Hari Rabu Rabu Malam Kamis Dari jam berapa ke jam Habis isya sampai jam 10 Dua jam Bersama Rasulullah S.A.W Salawat-salawat yang dibacakan itu Bersama para habaib Hadrah Lalu kemudian disampaikan Kemakam Rasulullah S.A.W Salawat dari pemangki Dibawa oleh para malaikat Inna salatakum ma'rudatun alaya Salawat kamu dari pemangki Dibawa ke makam Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Ini salawat dari pemangki Dari majlis rautah Tiap hari dibawakan Mungkin saya tidak kenal Dengan ini orang Tapi ada berkesan Dia kasih Subuh tadi Siang tadi Ketemu dengan orang-orang Tiap hari dia memberikan sesuatu Sehingga kita mengingatnya Begitulah Rasulullah Akan mengingat orang pemangki Karena setiap hari Rabu Malam Kanis Ada hadiah Kemakam Rasulullah S.A.W Kaifah salatuna ma'rudatun alaika Wakat arimta Bagaimana mungkin salawat kami Sampai kepadamu Padahal engkau sudah mati Dimakan cacing tanah Kau sudah hancur ya Rasulullah Nabi menjawab Inna allaha haramal ardu Ajisad al-anbiya Allah mengharamkan tanah Memakan jasad para nabi Tanah tidak akan memakan jasad para nabi Tidak percaya Tidak percaya Ada pemakaman pahlawan makam polisi Di kampung tempat kelahiran saya Dulu letak pemakaman pahlawan polisi ini Di tengah kota Akhirnya tata kota berubah Kota menjadi lebar Ini mau dibuat jadi taman Maka diumumkan kepada seluruh keluarga Adi waris Supaya semua keluarga memindahkan jenazah Mau dipindahkan ke pinggiran kota Dekat pohon karet yang sudah ditebang Dipindahkan pemakaman pahlawan Akhirnya digali beberapa makam Ditemukan Jangankan kulitnya Kain kafannya pun tidak dimakan tanah Terus ditanya keluarganya Kenapa bisa begini Ini orang rajin baca Quran Berzikir Bukan nabi Tidak ada nabi yang ke-26 di kampung saya Bagaimana dengan nabi Allah cuma mau kasih tau Oh orang di akhir zaman Kalian yang tidak percaya Bahwa jasad nabi tidak dimakan cacing tanah Ini Bukan nabi Orang yang mencintai nabi Dengan amal Dengan zikirnya Tidak dimakan cacing tanah Inna allaha haramal ardu Ajisad al-abiyah Berbagai macam Berbagai macam tempat Begitu juga pada masa pemerintahan Sayyidina Umar Ibn al-Khattab Terjadi banjir bandang Sehingga air Melewati Pemakaman Syuhada Badar Dan ketika itu Nampak jenazah Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttarib Masih berdarah Padahal nabi sudah meninggal Padahal Abu Bakar sudah meninggal Berapa jarak Antara Meninggalnya Sayyidus syuhada Hamzah Dengan pemerintahan Umar Ibn al-Khattab Badar terjadi Tahun kedua Nabi meninggal Tahun ke sebelas Berarti ada sembilan tahun Abu Bakar jadi khalifah Dua tahun Dua tahun Tambah sebelas Tambah sepuluh Dua belas tahun Masuk pemerintahan Umar Ibn al-Khattab Lebih lima belas tahun Jaraknya Tapi jenazah Masih tetap berdarah Janji Allah Jangan kau katakan Orang yang mati Berjihad Fisabilillah Itu mati Bal a'ya Nereka hidup Tapi kamu tak merasakan Kehidupan mereka Jangan karena Tidak merasakan Lalu mengatakan Tidak ada Jangan karena Tidak merasakan Lalu mengatakan Omong kosong Tidak ada itu Padahal hanya Tidak merasakannya Bercerita tentang rasa Sulit untuk diungkapkan Dengan kata Karena kalau diungkapkan Juga Rasaku Belum tentu Rasam Tiga yang tak bisa Dirasakan oleh orang Yang tidak beramal Apa dia Nikmatnya zikir Nikmatnya sholat Nikmatnya duduk Dengan orang-orang sholat Maka apa kata Sayyidina Umar Ibn al-Khattab Seandainya Di dunia ini Tidak lagi ada zikir Tidak lagi ada sholat Tidak ada lagi Mujala Satu sholihin Duduk dengan orang sholat Sudah lama aku ingin mati saja Karena dunia ini Isinya hanya bangkai Al-Dunia Jief Kata Sayyidina Ali Dunia ini isinya bangkai Siapa yang ingin Mendapatkan bangkai Falyasbir ala muhalatotil kilaf Siapa yang mau mendapatkan bangkai Maka bersabar-sabarlah Berebut-rebut dengan anjing Nausubillah Tapi jangan gara-gara Ini leluh semua jamaah Membenci dunia Saya tidak ingin yang PNS Lalu kemudian resign Besok gak ada yang masuk kantor Ditanya sama Pak Wakil Bupati Kenapa ke Kepala Dinas Kepala Badan gak hadir Semua ini adalah bangkai Ini wasilah kita Untuk beramal soleh Bapak Wakil Bupati Masuk surga dengan jabatannya Bapak Kapolres Masuk surga dengan jabatannya Bapak Dandim Masuk surga dengan jabatannya Mumpung masih ada jabatan Pakai untuk menolong agama Allah SWT Apalagi Pak Kajari Masya Allah Orang paling takut sama jaksa Hati-hati Ini udah komplit semua nih Yang nangkap ada Yang nuntut ada Tinggal kemeja hijau Selesai Sudara aku yang dimuliakan Allah SWT Mudah-mudahan dengan tiga tadi Banyak berzikir Banyak sholat sunat Banyak duduk dengan orang soleh Allah akan menjaga hati kita Tadi saya mulai jam 5 Sekarang sudah pas jam 6 60 menit kita bersama Ustaz Abu Somad dimana-mana Tetap 60 menit 600 mililiter Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Dan kesilapan Puncak dari majlis adalah doa Mari kita aminkan doa Yang akan dibimbing oleh Para guru kita Habaib kita Aku lukau lihada Astagfirullah liwalakum Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati